Saudara BNN atau Badan Narkotika Nasional menemukan 9 hektare ladang ganja di Loksemawe, Aceh Utara. Berat ganja yang didapat dari operasi ini tidak main-main, yaitu senilai atau seberat 35 ton. Lahan seluas 9 hektare ini menjadi target bagi Badan Narkotika Nasional. Bersama sejumlah instansi terkait, petugas melakukan operasi pemusnahan ladang di Loksemawe, Aceh Utara. Menurut BNN, jumlah tanaman ganja siap panen ini sekitar 35 ton. Barang memabukan ini pun langsung dibakar di lokasi penemuan. Nasional interes kita adalah kita menekan. Kita menekan peredaran gelap narkotika. Karena semua cara akan kita lakukan, tadi sudah saya katakan, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Kemudian bagaimana program-program juga termasuk kita menggunakan sosial media. Tetapi kalau kita lihat juga di negara-negara lain, mari kita bandingkan bahwa memang perlu multi-years. Waktu yang lama, karena wilayah kita yang besar. Pemusnahan ladang ganja sebagai bentuk upaya pemberantasan narkotika. Sebanyak 10 ribu bibit ganja siap tanam juga turut dimusnahkan. Hingga kini petugas masih memburu pemilik lahan ganja, serta masih mengumpulkan sejumlah barang bukti. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.